Pertandingan Persib Bandung 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 Abang-abang jadi gol, dan gol, Taisen Marukawa kembali lagi mencetak gol bagi Paisa Semada seperti yang dia lakukan di putaran pertama. Rezaldi Hanusa kali dimuasai gol, masih Rezaldi, Rezaldi Hanusa, crossing dari Rezaldi, dan vitalnya crossing pertama yang dilakukan oleh Rezaldi Hanusa. Masih wangi pras, diambil kali ini Rezaldi, dan ini yang bahaya dimana ada David da Silva di dalam kotak penalti, David da Silva, gol, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah gol ke 16 dari top score BNU Liga 1 David da Silva, dan ucapan selamat datang kita berikan kepada BNU. Di Persib Bandung dia mencetak asis pertamanya, untuk Persib Bandung, kata David da Silva, luhun bule. Iya umpan dari bule tadi yang saya mau highlight adalah, umpan yang benar-benar membuat striker manapun akan sangat senang dipasok bola-bola begini. Rezaldi menunjukkan kualitasnya, tadi bola dikirim ke kepala, kali ini ke kaki, untuk anget bagi da Silva untuk mendorongnya ke gawah. Luar biasa umpan dari Rezaldi, pemain baru Persib, yang membuat pilihan di posisi kiri menjadi lebih baik sekarang bagi Persib. Ini yang saya katakan tadi, bahwa Rezaldi mulia ada satu pilihan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam proses itu. Sebuah wajah yang sangat berarti, Persib puncak kembali mereka dapatkan. Dan berdasarkan pemirsa, Persib Bandung kembali ke puncak melalui Semarang, dengan mendapatkan poin 42. Dapat kemenangan, 1-3 atas PSI Semarang, bergeser persibnya Jakarta, bergeser pengasa Makassar, dan juga menjadi 13 kali pertandingan. Dan tidak terkalahkan musim ini, semua hasil sebaik itu.